Halo selamat datang kembali teman-teman di channel generato team di video kali ini kita akan membagikan satu informasi terkait dengan blogger teman-teman tau sendiri blogger itu adalah sebuah platform yang disediakan untuk membuat blog ataupun situs yang bisa kalian hubungkan disini kita akan tunjukkan bentuknya seperti ini template blogger premium nah tampilannya seperti ini teman-teman untuk tampilannya nanti bisa kalian lihat seperti ini ini premium dan pre to download ya bisa kalian lihat seperti ini di bagian bawahnya juga untuk kreditnya bisa kalian ubah bisa kalian sesuaikan nanti seperti ini untuk yang sudah pernah saya gunakan tampilannya seperti ini bisa kalian lihat ya jadi ada disini about tentang atau ketentuan kemudian dokumentasi kemudian ada kontak selanjutnya ada disini tema terbarunya disini kategorinya bisa kalian ganti sendiri dokumentasi tutorial download tema ini nah ini juga udah support yang namanya dark yang mode malamnya udah tersedia terus disini ada social medianya bisa kalian lihat terus sudah tersedia beberapa ya ini lumayan keren lumayan mantap lah ya ini coba kita otak atik dulu teman-teman bisa kalian lihat nanti kita coba otak atik ya tampilannya seperti ini tadi kita untuk file ini bisa kalian download nanti di link deskripsi passwordnya ada di dalam video ini jadi jangan di skip-skip ya kita lihat edit atml terus ini saya close dulu tampilannya seperti ini teman-teman ini ya selanjutnya bisa kalian ubah disini ada kumpulan tema terbaik ya kita tinggal cari aja disini ctrl F kumpulan tema terbaik misalkan seperti itu bentar ya kumpulan tema terbaik nah ini bisa kalian ubah kalian sesuaikan ini disini kumpulan tema terbaik bisa kalian ganti menjadi yang kalian mau misalkan kumpulan lagu terbaik misalkan seperti itu terus disini bisa kalian ganti juga ya kata-katanya ini tema blogger html dan lain-lain ini bisa kalian ubah tinggal kalian cari aja kalian search di bagian tadi disini ctrl F pastikan aja dia akan tampil seperti ini juga bisa kalian ubah sesuai dengan yang kalian mau tema yang anda butuhkan juga bisa anda request ke admin ini kalian ganti jadi lagu kalian sesuaikan aja dengan blognya kalian lagu dengan dan lagu jenis ringnya ini kita sip kalau misalkan udah nanti secara otomatis disini bakalan berubah kita lihat ini sedang berjalan proses update nya ini update berhasil kita buka lagi dan kita repress ini tampilannya jadi berubah seperti ini ya terus ini juga kalian bisa ganti sesuaikan dengan yang kalian mau ini untuk link nya juga bisa kalian ganti nanti ini dark nya sudah support kita scroll ke bawah di bagian penting biasanya yang paling disering pengen diganti orang itu adalah di copyright nya ini bisa kalian lihat di copyright kalian klik aja blok aja ini terus kita ganti kita ganti copyright ini jadi genre to team disini ada tulisannya genre to team kalian ganti jadi nama kalian kalian harus ini juga enggak harus bisa juga kalian hapus bisa juga kalian hapus kita buat disini ganti setelah itu klik save kemudian kalau misalkan sudah terupdate nanti disini bisa kalian lihat lagi nanti perubahannya di blok yang sudah kalian buat ini nanti secara otomatis ini berubah jadi nama anda dan lain-lain ya ini udah berhasil termasuk tadi link nya ini juga link nya bisa kalian ganti ya link yang ini ini nanti bisa kalian ganti link nya kita refresh dulu oke ini nama kalian sudah sudah muncul ya nama kalian ini bisa kalian ganti link nya di sudut ini ada tadi sudut ini ini bisa kalian ganti ini juga kalian ganti ya saya pikir itu dulu ya ini untuk ikuti kami ini bisa kalian ganti juga dengan tiktok misalkan ya jadi tempat nya lumayan keren dan cukup mantap ya kita coba lihat untuk versi handphone nya versi mobile versi mobile nanti teman-teman seperti ini bentuknya ya bisa kalian lihat ini tampilannya cukup mantap lah dan ini temanya premium teman-teman ini kalau misalkan kalian beli saya nggak tahu berapa ya mungkin sekitaran 300 ribuan kalau nggak salah ini kategorinya bisa kalian ganti juga disini kalian ganti disini ini teman-teman terus untuk apa untuk pilihan-pilihan nya juga bisa kalian ganti ya misalkan disini ada kategori terus ada terbaik website office ini bisa kalian ganti di yang tadi di html nya tadi kita coba besarkan lagi kembali ke tampilan website ini tampilan website ya misalkan ini bisa kalian ganti beranda tema terbaru kategori dokumentasi ini bisa kalian ganti-ganti ya kita contohkan ini kita ganti kategorinya jadi jenis misalkan ya kategori ini kita ganti jadi jenis terus kita tinggal masuk ke template nya tadi kemudian kita ctrl F ketik disana kategori kategori ini bisa kalian ganti teman-teman ini bisa kalian ubah-ubah sesuai dengan yang kalian out kategori ini kita ganti jadi jenis apa tadi jenis misalkan baru ada tadi disini download tema ini bisa kalian ganti juga dengan kata-kata tema ini misalkan baru dokumentasi kita ganti misalkan jadi artikel nanti jadi dokumentasi dokumentasi jadi artikel dan lain-lain ya setelah itu kita coba save oke sambil menunggu ya teman-teman bisa download download file nya di link deskripsi di bawah sudah ada disitu terus password nya ada di dalam video ini teman-teman kalau misalkan kalian gak temukan di dalam video ini silahkan kalian link di lihat nanti di file yang kalian download ya disitu juga udah tersedia password dari file tema ini ini udah selesai update nya kita coba tadi diganti jadi jenis ya kita coba refresh ini bisa kalian lihat ya ada perubahannya ini ada sedikit yang berbeda ya ini kayaknya lagi apa oke karena ada sedikit kesalahan ya kita coba tag dulu karena ini tadi i nya saya hilangkan ya i nya saya hilangkan yang disini tadi saya hilangkan nih ini halusnya cuma tema ini ini halusnya cuma tema ini gitu kita harus disini jenis dokumentasi kita ganti jadi artikel kemudian kita save lagi itu ada salah perubahan tadi ini i nya saya hilangkan ya saya hapus jadi jadinya berantakan kayak gini nih ini ada kita update udah berhasil kita refresh lagi ini udah normal ya udah normal temen-temen bisa lihat ini jenisnya ada disini untuk kata-katanya ini juga bisa kalian ganti nanti sesuai dengan yang kalian mau untuk ini ini apa tombolnya ini juga bisa kalian ganti jadi unduh misalkan seperti ini ya ini kita copy kita cari kesini kita ganti jadi unduh ya disini unduh misalkan kita save kalau terlalu cepat silahkan kalian download videonya ya kalau sudah ini nanti bakalan jadi unduh ya kita coba refresh nah dia jadi unduh seperti itu ada lagi nanti caranya untuk yang berikutnya misalkan disini kita buat ke arah tata letak di tata letak itu nanti bisa kita ubah disini ya top menu ini ini bisa kalian ubah bisa kalian tambahin dengan gampang ini di bagian atas ini tentang ketentuan dokumentasi kontak ini kalian bisa ini kalian bisa ubah ya kita ubah bisa kita ubah bisa kita otak ketik terus disini ada top sosial media misalkan yang ini ya top sosial media yang ini kita tambahkan contohnya tiktok ya kita tambahkan tiktok misalkan nah kita buat seperti ini dulu kita pindahkan ke bagian atas misalkan tiktoknya kita pindahkan ke bagian atas kemudian kita simpan kemudian kita simpan udah ini kita refresh lagi tiktoknya tiktoknya tidak muncul nih ini tiktoknya belum support kali ya kita coba hapus dulu tiktoknya kita simpan lagi baru kita refresh ulang ya oke oke jadi tiktoknya belum muncul karena mungkin ini nanti bisa dicoba coba lagi ya kalau misalkan ada pertanyaan nanti kita bahas di video selanjutnya karena ini terlalu panjang ya misalkan ini kita oke yang pasti seperti itu dulu temen temen karena takutnya terlalu panjang ini sudah support juga untuk monetisasi kalau misalkan kalian mau ini tinggal kalian apa ya hubungkan atau gabungkan ke adsense nya kalian thank you poaching salam generator team